Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Konferensi pers yang dilakukan Dodi Sederaja dan timnya memang bikin heboh. Bagaimana tidak, mereka telah merapatkan barisan. Nama-nama yang selama ini memang berada di tim Dodi, namun ada tambahan lagi, yaitu Tante Vanessa, adik dari almarhumah Ibu Vanessa yang di Surabaya, Tante Reni, dan juga ada tantenya lagi, tak siapa namanya. Ada juga Tiara Merlin, Ageng Kiwi, dan tukang pijit dari Vanessa yang ikut serta berada di dalam barisan Dodi. Dan ada nama Paulina Hutaharu yang juga ikut memberikan bantuan hukum kepada Dodi Sederajat karena kecewa, tidak dianggap oleh Haji Faisal. Hal itu disorot oleh berbagai akun gosip, salah satunya akun Kicau Burung. Dengan memposting video-video, judul-judul video dari akun official need not, terutama menggaris bawai soal kekecewaan Tante Reni terhadap Haji Faisal karena tidak ada titik temu dengan keluarga besar, akun Kicau Burung pun menyorot. Nah yang menarik, ada netizen yang bahkan sangat geram dengan pertemuan ini dan beberapa gugatan yang dilayangkan, bahkan mereka ingin menyewa tukang santet untuk menyantiknya. Nah bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nak Dodi, astagfirullahaladzim, apalagi kalau itu adalah fitnah, nak. Dan yang dipitnah sudah meninggal, akan fatal, nak. Itu, nak. Segera lakukan sholat obat, ya, nak. Astagfirullahaladzim. Nak Dodi, segera lakukan, ya, nak. Sholat obat, nak. Ya, Kubu Dari telah menggelar Jumpa Pers. Ada beberapa poin yang mereka ajukan. Salah satunya adalah kepastian banding, kepastian pemindahan makam, dan gugatan untuk melakukan tes DNA, serta yang terakhir adalah melarang segala kegiatan yang menggunakan nama Vanessa dan Gala untuk keperluan bisnis. Hal itu membuat netizen marah dan mengecam. Terutama adanya tante dari Vanessa, tante Reni, yang memang sakit hati gara-gara donasi, seperti yang dikatakannya. Dan dia kecewa dengan pihak keluarga Haji Faisal. Itu kan tante diundang, ketemu di hotel, dia mau rias, perutnya sudah keriasan. Kediatan besar gitu kan, tante rapat, tante lulus. Tante abad bulan besar, 4 bulan, 4 bulan, itu bulan Februari. Ini kan resminya di Januari, resepsi kan beda. Iya, 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 di Februari. Itu dijawabannya sudah 4 masuk. 5. Memang kebenaran itu kadang enggak enak. Kebenaran itu kadang baik. Kadang kebenaran itu juga bikin kita malu. Tapi harus. Tapi harus diunggah. Sebenarnya ya, kita ya sebagai keluarga pengen lebih, tapi karena ini menyangkut gara. Dan disini keluarga besar kami sangat berbegantan dengan gara, diasuh dengan cara yang menurut kami tidak bermain. Makanya kami konsen berupaya bantu kapanya panas supaya bisa malu. Tuh, contoh tidak bermata bakat seperti apa sih, Tan? Tidak nasi. Oke. Akun Kicau Burung sendiri dalam captionnya mengatakan, Tan Reni, Anda salah dengan pendapat Anda. Kecewa dengan keluarga Pak Faisal. Seharusnya tante kecewa dengan dodot. Selama ini dodot yang sudah memperkeruh keadaan demi apa? Demi keteranaran si kuyang. Kalau tante memang sayang almarhumah, please. Buka hati tante yang sudah ketutup dengan rayuan mulut dodot. Saya yakin jauh dalam hati tante, tante tahu kebenaran yang sebenarnya. Si tante terdiam ada apa tante? Apa karena senang ponakanmu dan cucumu diginiin dirakukan ayah kandungnya? Sambil ngetakreni setiawati. Si tante bisa nutup rapat segala rahasia yang terjadi di masa lalu tentang mama Lucy dan dodot. Semua netizen bertanya tahun lahir Vanessa yang sebenarnya. Dia kicep total. Tapi giliran soal donasi atau almarhumah dibilang hamdul. Hamil duluan dia nggak pernah mau bela. Seakan-akan membenarkan hal itu. Dimanalah hati nuranimu, bu? Kepornakanmu itu loh, lagi dipermalukan benar-benar oleh sang bapak yang aku bapak kandung. Kalau benar bapak kandung nggak akan gitu sih seharusnya. Yuk patungan bayadukun buat santet mereka. Cari yang bisa bikin mereka azabnya bareng-bareng gitu. Nggak apa-apa lah. Gue ikhlas nanggung dosa benar deh. Ini kok makin menjadi-jadi sih setan-setan ini. Ya Allah. Gala berat amat hidupmu nak. Ketemu punya kakek dodot. Nggak bayangin hidup VA dulu gimana. Terserah sih kalian mau kecewa, mau suka, nggak ngefek untuk baby gala. Asal jangan usik-usik masalah donasi untuk baby gala ya. Kita ikhlas. Karena baby gala nggak ada urusan sama keluarga A, keluarga B. Jadi kalau tante om dodoy mau dapet donasi ya carilah sendiri. Jangan sampai ya. Ambil seperak pun uang baby gala. Open donasi gisana. Sudah buta hati ya. Buta aja. Hahaha apa nggak kebalik boy. Seharusnya yang ngomong kecewa itu pulang ke Pak Haji. Kecewa sama besan yang gila. Maaf tapi sebenarnya kalau mau diganti Fujiware pun popularitas bisnisnya akan jauh lebih baik. Lebih booming karena Fuji sekarang juga lagi booming. Jadi bisa saja Frans ganti nama bisnisnya dengan nama yang mengatas namakan Fuji. Contoh rendang dan kuih bawang bisa kita lihat di marketplace nggak nanggung-nanggung. Selalu sold out tapi mereka menghargai dan mengenang kakak ipar mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.